Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman sekalian Di channel ini Bagi anda yang baru pertama kali mampir Jangan lupa subscribe dulu Gratis, tis-tis Dan dengan melakukan subscribe Anda akan mendapatkan update video Bahasa Arab hampir setiap hari Oke teman-teman Kita sudah masuk ke pelajaran kelima Dari kitab Durusulogol Arobiyah Kali ini kita akan mempelajari Percakapan antara mudaris dan hamid Guru dengan hamid Oke langsung saja Man fataha babal fasli Man fataha babal fasli Man artinya siapa? Fataha yang telah membuka Babal fasli Pintu kelas Baba artinya pintu Karena dia adalah objek Maka harokatnya fataha Al fasli itu kelas Jadi pintunya ini milik kelas Nah ini dalam istilah Bahasa Arab idofah Atau kepemilikan Jadi pintunya ini milik Milik kelas Man fataha babal fasli Siapa yang membuka pintu kelas? Ana fatah tuhu Ana artinya saya Fatah tuhu artinya saya telah membuka Ini adalah fi'il madhi Kata kerja masa lempau Dan domirnya adalah saya Jadi pakainya fatah tuhu Kalau kamu berarti fatah tahu Kalau dia berarti fatahahu Nah karena ini fatah tuhu berarti Aku telah membukanya Nah nyanya itu hu nya itu ya Fatah tuhu Hu nya itu nyanya Membuka pintu Ana fatah tuhu Aku yang telah membukanya Wa man fataha annawafidha Wa man fataha annawafidha Wa dan Man siapa fataha yang telah membuka? Ini untuk Kata pelakunya dia Dan siapa yang telah Membuka Annawafidha Annawafidha jamak dari annafidha Nafidha artinya Jendela Jadi nawafidh ini jendela-jendela Dan siapa yang telah membuka jendela-jendela? Wa man fataha annawafidha Dan siapa yang telah membuka jendela? Ana fatah tuha Ana fatah tuha Ana aku fatah tuha Aku yang telah membuka hanya itu nya Ana fatah tuha Aku yang telah membukanya Man kasaro hazal maktaba Man kasaro hazal maktaba Man siapa kasaro yang mematahkan hazal maktab Pintu ini Eh sorry meja ya Man kasaro hazal maktab Siapa yang mematahkan meja ini? Man kasaro hazal maktab Man siapa kasaro mematahkan hazal ini maktab meja Siapa yang mematahkan meja ini? Man kasaro hazal maktab A anta kasartahu ya hashim A anta kasartahu ya hashim A apakah anta kamu? Apakah kamu kasartahu? Kasaro itu telah mematahkan Kalau ditambahkan ta berarti kamu Apakah kamu telah mematahkan hu itu kembali kepadanya? Nyanya itu meja nya itu ya Apakah kamu yang telah mematahkannya? Wahai hashim ya hashim A anta kasartahu ya hashim Apakah kamu yang telah mematahkannya? Wahai hashim A anta kasartahu ya hashim Apakah kamu yang telah mematahkannya? Wahai hashim Ya jadi orang Arab itu kalau menyebut nama lengkap Dia tidak pernah memotong-motong ya Kalau anda namanya Muhammad Anda akan dipanggil ya Muhammad Bukan ya mat mat Itu enggak ada ya La ini makasartu hu La ini makasartu hu La artinya tidak Ini sesungguhnya saya Tidak sesungguhnya saya Ma kasartu hu Tidak mematahkannya Ma kasartu hu Ma disini tidak Kasartu mematahkan Untuk domir aku pakainya tu Ma kasartu hu Tidak aku tidak mematahkannya Jadi untuk fiil madhi Untuk kata kerja masa lampau Bentuk negatifnya tidak pakai la Tapi pakainya ma ya Jadi kalau misalkan Aku tidak tahu Dalam fiil muduri Atau kata kerja masa sekarang Itu menggunakan La a'rifu Aku tidak tahu La a'rifu Tapi kalau bentuk masa lampau Ma a'roftu Ma a'roftu Jadi kalau negasi Bentuk negasi masa lampau Pakainya ma ya Ma a'roftu Kalau bentuk negasi masa sekarang Pakainya la La a'rifu Oke Sampai situ ya Lanjut lagi A'roja'ah zakariya Wa hamzatu Wa usman Min makkata A'roja'ah zakariya Wa hamzatu Wa usmanu Min makkata A'apakah Roja'ah Telah kembali Zakaria Apakah Zakaria Telah kembali Wa hamzatu Dan hamzah Wa usmanu Dan usman Min makkata Dari Mekah Ya Kenapa dia Tidak makkati Karena makkata ini Dia bentuk Yang tidak bisa Menggunakan Tanwin Jadi dia Kalau dia kena Huruf jar Min ini huruf jar Harusnya harukatnya Fkasro Tetapi kalau dia Yang memenuh Minasoruf Yang tidak bisa ada Tanwinnya Kayak makkatu ini Dia akan berubah Jadi makkata Seperti yang lain Itu Fatimatu Fatimatu Jadinya Fatimata Oke Aroja'ah Zakaria Wa hamzatu Wa usmanu Min makkata Apakah Zakaria Hamzah Dan usman Telah kembali Dari Mekah Min dari Mekah Mekah La Marojau La Marojau Tidak Marojau Mereka Belum kembali Mereka Tidak Kembali Marojau Marojau Manya Tidak Marojau Kembali Jadi kalau untuk domir Untuk pelaku mereka Pakainya Waw dan Alif Aslinya Roja'ah Karena bentuknya mereka Jadi Marojau Tidak Mereka Belum Kembali Mereka Tidak Kembali Ya Ustadz Wahai Ustadz Wahai Guru Ya Ustadz Khoroja Artinya Keluar Telah keluar Ini Fi'il Madi Kata kerja Masa lampau Atul Labu Atul Jamak Dari Talib Artinya Para pelajar Para pelajar Telah keluar Aljudud Aljudud Ini Dia kata Sifat Artinya Baru Atul Para pelajar Yang baru Judud Jamak Dari Jadid Artinya Baru Karena tulapnya Jamak Maka Sifatnya Juga Harus Jamak Maka Dia jadinya Judud Dan mereka Telah Pergi Kepada Direktur Ketempat Direktur Al-Mudir Artinya Direktur Dan mereka Telah Pergi Ini kata Aslinya Zahabah Karena mereka Pakainya Maka pakai Waw dan Alif Zahabu Ila Al-Mudir Ila Ke Al-Mudir Mudir Artinya Ke Ini Apa Namanya Mudir Itu Direktur Ya Para pelajar Baru Telah Keluar Dan mereka Pergi Ke Direktur Apakah Dersa Ya Tolha Apakah Fahimta Kamu Telah Paham Fahimta Itu Dari kata Fahimah Ini kata Kerja Masa Lampau Fi Ilmadi Karena Menggunakan Ta Berarti Ini Menunjukkan Kamu Kalau Tu Berarti Aku Apakah Aku Apakah Mereka Paham Apakah Kamu Paham Dersa Pelajaran Ya Tolha Apakah Kamu Telah Memahami Pelajarannya Wahai Tolha Ini Dersanya Pakai Fata Karena Dia Objek Aslinya Ad-Darsu Karena Dia Objek Jadi Ad-Darsa Apakah Kamu Memahami Pelajarannya Wahai Tolha Naam Fahimtuhu Jayiden Naam Fahimtuhu Jayiden Naam Iya Fahimtuhu Aku Memahaminya Fahimtu Kalau Kamu Fahimta Aku Fahimtu Hunya Kembali Ke Pelajaran Nya Fahimtuhu Aku Telah Memahaminya Jayiden Jayiden Artinya Bagus Saya Telah Memahaminya Dengan Bagus Dengan Pemahaman Yang Bagus Apakah Apakah Kamu Telah Menulis Kata Bayak Tubuh Menulis Karena Ini Menggunakan Ta Berarti Menunjukkan Kamu Apakah Kamu Telah Menulis Al-Ajuibah Al-Ajuibah Jamak Dari Al-Ijabah Al-Ijabah Artinya Jawaban Jadi Al-Ijabah Ini Jawaban Jawaban Apakah Kamu Telah Menulis Jawaban Jawabannya Ya Faisal Wahai Faisal Apakah Kamu Telah Menulis Jawabannya Wahai Faisal Oh Iya Buka Oke Akatab Telah Menulis Jawabannya Wai Faisal La Makatab Tahu Tidak Aku Tidak Menulisnya Maksudnya Belum Ya La Makatab Tahu Makatab Tuh Dia Karena Dia Jamak Maka Menggunakan H Kalau Dia Mufrot Bentuknya Maskulin Atau Muzakar Pakainya Hu Tapi Karena Dia Bentuknya Feminine Al-Ijabah Al-Ajuibah Maka Pakainya Katab Tuh La Makatab Tuh Tidak Aku Belum Menulisnya Lima Dha Lima Dha Artinya Kenapa Lima Dha Kenapa Lianna Nih Mafahim Tu Al-As'ilata Lianna Nih Mafahim Tu Al-As'ilata Karena Aku Belum Memahami Pertanyaannya Lianna Itu Karena Nih Itu Kembali Kepada Aku Karena Aku Mafahim Tu Tidak Memahami Al-As'ilata Al-As'ilata Jamak Dari Al-As'u'al As'u'al Artinya Pertanyaan Soal Ya Jadi Pertanyaan Pertanyaan Karena Aku Tidak Memahami Pertanyaan Pertanyaannya Al-As'ilata Karena Aku Tidak Memahami Pertanyaan Pertanyaannya Al-Mudaris Gurunya Bertanya Lagi Apakah Kamu Sudah Hafal Hafiz Kamu Sudah Hafal Hafiz Aku Sudah Hafiz Mereka Sudah Hafal Hafiz Dia Perempuan Sudah Hafal Apakah Kamu Sudah Hafal Surat Al-Fajr Surat Al-Fajr Ya Ibrahim Wahai Ibrahim Apakah Kamu Sudah Hafal Surat Al-Fajr Wahai Ibrahim Ibrahim Menjawab Naam Hafiz Tuhan Ya Sudah 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 Hafiz Tuhan Artinya Ya Aku Sudah Menghafal Nya Hafiz Surat Tuhan Aku Sudah Menghafal Surat Atin Juga Oke Terima kasih Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Baruqatuh